Sosialisasi 4 Pilar Pilar kebangsaan merupakan sebuah sarana yang baik dalam rangka membangun kesadaran bersama di tengah-tengah masyarakat akan perlunya pengamalan terhadap Pilar Pancasila, Pilar Undang-Undang Dasar 1945, Pilar NKRI, dan Pilar Bineka Tunggal Ika yang mulai terlupa pemaknaan dan pengamalannya di kehidupan berbangsa dan berdegara. Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan ini dilandaskan pada cita-cita negara Indonesia. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena melalui kegiatan ini dapat membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, maju, unggul, berahlak mulia, dan berdaya saing tinggi sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa. Seperti yang dilakukan oleh Aib Nurdin, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PKS DAPEL 3 Bandung Barat, pada Jumat 3 Juni 2022 bertempat di Madrasah Ibtidayah Pasirwaru, Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat berkesempatan untuk menemui konstituennya secara langsung dalam sketsa kebangsaan untuk sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Acara yang berlangsung dari siang hari tersebut dibuka dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini mendapat respon positif daripada konstituen yang hadir. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanesia yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 5 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persawalatan perwakilan, 5 kekiraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya Alhamdulillah berkat adanya sosialisasi 4 pilar dari Padewan Ayep, kami sebagai warga awam di perkampungan pada awalnya belum mengetahui apa itu kebangsaan 4 pilar dan macam-macam. Kita hanya melaksanakan kehidupan sehari-hari namun ternyata setelah adanya sosialisasi 4 pilar ini kita tahu bagaimana cara hidup bernegara, kita tahu 4 pilar itu apa saja. Ternyata Indonesia itu tidak hanya bentuk negara saja Indonesia tapi sebelum menjadi Indonesia itu bagai histori dan sejarah yang sangat panjang menjadi Indonesia. Sangat berpengaruh karena itu mengikis, mengikis perbedaan, bukan mengikis perbedaan pasti ada namun tidak terlihat bedanya tapi kita melihat satunya, Indonesia-nya. Dan selalu ditekankan untuk jangan membeda-beda gitu. Dan sangat penting dan sangat bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang blok sana, blok sini, Alhamdulillah sangat terasa. Harapan saya tidak yang muluk-muluk. Yang penting sosialisasi 4 pilar ini berkesinambungan, rutin. Dan juga kalau bisa pesertanya lebih diperbanyak supaya karena kami untuk untuk mensosialisikan lagi kan mempunyai keterbatasan. Namun kan kalau ada padewan, kalau ada acara-acara seperti ini bisa dikembangkan sampai ke pelosok-pelosok. Karena khususnya di Sinangkerta ini bukan hanya Puncak Sari atau Sinangkerta masih banyak pelosok-pelosok yang belum terjangkau. Mudah-mudahan untuk ke depannya bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran sana. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah menonton! Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat dapat memahami secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia ke depan untuk maju dan bermartabat. Ada yang kelompok, kelompok-kelompoknya masyarakat paling, Bancang Silais dan yang sebagainya. Negara berkepuhanan, tapi eksperiensi ritual keagaman masih diharapkan persoalannya. Dunia digital bergumpang besar, namun tidak diinginkan budaya datarasi. Ketimpangan sosial semakin besar, kelompok globalisasi yang membuat kulturasi dan pertukaran budaya yang, apa namanya, aneh ini. Bapak berbau Arab, nggak boleh pakai disebut kardun. Sekarang ke istilah kardun bersolid, kebohong, sederahkan kemana. Kampre dan sebagainya itu sebenarnya tidak baik. Jangan diaruhkan. Contoh. Terus lanjut, kita mengalami proses komotisi yang sangat tenang. Sekarang itu sangat luar biasa ya. Dari mulai jabatan terkecil sampai jabatan terbawah, teratas, itu semuanya dipilih. RT, RW, yang dulu mau maka, akhirnya mau bilang, itu bisa. Sekarang memang harus dipilih. Jadi kita harus menyadari, Papua, sadar akan perbedaan. Namun kompetisi itu di jabatan membuat pesaingan menjadi sengit. Di jabatan, pemiru 2 tahun keingin dicepok, di Sinang Kertan sengit. Benar, tak? 2 tahun keingin pemiru, salat, di Sinang Kertan sengit. Mulai dia, buah diri, wah luar biasa. Nah ini, kalau tidak bisa mengelolaknya, bisa jadi persoalan. Terus terjadi paradok analisikan pertumbuhan yang berlebihan dengan sikap mempertahankan kreativitas yang penting bukan. Jadi, kadang-kadang kita mempertahankan kreativitas itu juga penting-kreativitas. Sebenarnya salah di dalam memahami yang penting. Lanjut. Nah, terus, oleh karena itu kita menghadapi persoal posratanya, harus kembali kepada 4 bulan. 4 bulan kebangsa, selesai ini. 4 bulan kebangsa itu, terutama Pancasila, 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 PNK, PNK, dan PNK. Jadi, ini 4 bulan, menunjukkan rasa arah atau rumpun. Rumpun. Jadi, Pancasila, PNK, PNK, dan PNK. Kita harus bergantung di dalam pernegara ini kepada 4 bulan ini. Supaya Indonesia tetap butuh, Indonesia maju, Indonesia selalu berlumpa, dan eksistensinya tetap terjaga, dari melisabang sampai merokit. Jomong Pancasila, tes. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang Liping Binawa Hikmat, kebijaksanaan dalam permasyawaratan perwakilan, 5. Keadilan Sosialologi Semburu Rakyat Indonesia. Wah, hei. Wah, biasa. Hanya langsung. Hanya langsung. Caya, ya itu. Kami busan? Busan. Ini mana? Kampung saya? Eh, kampung saja, gitu. Cicakkan. Cicakkan. Kampung Sayang. Desa Cicakkan. Kampung Sayang. Sayang. Sejarahnya kemana jadi Kampung Sayang. Gogo-gogo-gogoan lah, cuman. Nanti ulang, pas sayang. Kampung Sayang, tapi pas sayang. Ulang. Cing. Hali lahir Pancasila, tanggal Sabaraha. Tanggal 1 Juni. Pas. Pas, bisa. Luar biasa. Hali-hali langsung ya. Aduh, alhamdulillah. Sadi, Sadi. Sadi. Apa yang namanya itu? Pak Pem. Pak Pem gimana? Bu Nilkara. Kenasan, kan lah. Barat. Tent. Tentang. Tentang, Tentang. Tentang, Tentang. Tentang, Tentang. Tentang, Tentang. Oh, gitu lah. Tentang. Tentang, Tentang, Tentang. Nah, ikhbar, coba. Jawa Barat terdiri berapa Kabupaten Petak? Mesir. Apa itu? Papa yang dihidih. Papa yang dihidih. Apa yang dihidih? Tentang, 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 Tentang. Tentang, 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 Tentang. Tentang, Tentang. Nah, jawabannya 27. Tentang yang dihidih. Insya Allah mudah-mudahan. Tanya nama Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Yesa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah kita pada hari ini berada di Desa Puncak Sari, Kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Benung Barat, Dapil Jabat II dan kita hadir ke sini dalam rangka program Jawa Barat yaitu Sketsa Kebangsaan untuk sosialisasi 4 pilar di warga masyarakat Jadi memang sosialisasi 4 pilar itu penting ya mengingatkan kembali masyarakat tentang konsensus bernegara terutama memahami terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara Tris Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara NKRI sebagai bentuk negara dan juga BNK Antipalika Nah ini penting sekali biar masyarakat teringatkan kembali dan dengan cara seperti itu kita berharap keutuhan bangsa dan pemahaman masyarakat terkait dengan bernegara ini sangat penting dipahami oleh masyarakat Ya itu sebenarnya satu contoh yang tidak baik ya kita saling mencela, mencap dan semoga ada karun yang tidak kurang tidak bagus lah dalam berbangsa dan bernegara karena kita sudah diikat dengan persatuan Indonesia jadi siapapun warga, siapapun keturunan es, suku dan yang lain yang ada di Indonesia itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kita harus bisa saling menghargai antar suku, antar budaya, antar adat, antar keyakinan Nah ini penting agar Indonesia ini tetap terjaga dan tetap butuh Harapan kita adalah dengan sosialisasi empat pilar ini masyarakat semakin tercerahkan dalam situasi budaya global dari luar masuk media sosial yang pencah dan sebagainya sehingga masyarakat jangan lupa dengan konsensus bernegara ini ini harapan kita dan bukan hanya di masyarakat, di sekolah, di intansi, di mana-mana ini penting disosialisasikan agar semuanya tersegarkan kembali bagaimana kewajiban kita berbangsa dan bernegara setelah ini kita akan kegiatan ke daerah yang lainnya dan juga yang sudah diprogramkan lah seperti itu selamat menikmati